Halo Spinners, welcome back to The Boss, your daily eSport News. Tim satu ini adalah tim Mobile Legends yang penuh dengan para pemain bintang yang sudah bergelimbangan dengan banyak title juara. Memang berkata benar, jangan perbaiki yang tidak rusak. Dari musim gemilang season 9 dan performa sangat baik di MSG 2022, tidak banyak yang perlu diubah dari roster terbaik RRQ saat ini. Apalagi kita tahu roster dengan Albert, Finn, R7, Skylar, dan Clay ini sebelumnya memiliki win rate 100% di MTL ID season 9, sampai final MSG 2022. Di season 10, mereka tidak merubah roster dan mendatangkan coach baru, yaitu Arkadia dari Filipina. Ini membuat pecinta Mobile Legends Indonesia sangat yakin bahwa RRQ Hoshi akan mendominasi di MTL ID season 10 kali ini. Namun ternyata season ini, yaitu MTL ID season 10, menjadi season yang terberat bagi RRQ Hoshi yang menyebabkan menuai kekalahan beruntun. Kenapa hal itu terjadi ya? Ada beberapa faktor yang sering muncul dan dibahas atas penyebab penurunan performa dari RRQ Hoshi. Yuk langsung aja kita bahas. Mungkin banyak yang kaget dengan faktor ini karena harusnya ini adalah tim dengan kemistri terbaik di MPL. Di masa yang menurun dari RRQ Hoshi ini terlihat kemistri mereka tidak sekuat season sebelumnya. Diperkirakan kemistri menjadi salah satu penyebabnya. Mengapa tim RRQ kali ini performanya menurun? Bahkan bisa dibilang hilang. Walaupun tim RRQ mungkin tim yang paling disiplin di seluruh Indonesia dan telah berkorban banyak untuk fokus ke MPL dan masuk M4. Marsha pun juga menyebutkan dalam live streamingnya bersama dengan Sien bahwa kemistri dari tim RRQ sudah hilang. Tapi aneh loh. Biasanya kemistri RRQ itu kayak inginan gitu loh. Ya makanya itu dipatut dipertanyakan itu karena kenapa live udah nggak... Ya kenapa? Guys tadi tuh game 2 bukan masalah drop lagi guys. Itu udah menang itu mereka. Apa ya? Jangan kalian jual sama lain. Jangan salahin coach lah. Itu udah benang cok. Kenapa? Kalian nyalain acil dari. Selimut ada di Epoch lo. Ya kalau lu tau Joss kuat ya disiplin lah Joss. Jangan kayak mati-mati satu per satu. Dua, satu mati. Ya tadi kan mereka matinya dua. Satu, dua, satu. Ya dikambik pelan-pelan lah. Betul sekali hubungan. Namun Riannya masih berada di dalam kotak. Masih berhasil untuk mengwocek. Namun Evi Spinnya mencepin lagi ke arah Drian. Riannya berhasil selamat. Keluarnya lanjut ke bagian belakang. Tapi kairinya. Bagitunya berhasil langsung dihancur. Gak begitu saja. Bahkan untuk kali di album berhasil langsung dipukul mundur. Ada dua player dimiliki oleh RRQ OC. Mereka semua bergerak bersama-sama untuk bisa pergi dari area tersebut. Bahkan Rian kan ini udah sampe pula di area mid. Tiga player dari RRQ harus mundur teratur. Banyak juga yang mempertanyakan soal draft yang dilakukan oleh RRQ di MPL ID Season 10 ini. Kembalinya acil ke head coach terus diganti lagi ke VL. Dan mungkin bisa memberikan angin segar untuk RRQ OC. Moba Zen juga memberikan pendapatnya yang dimana RRQ saat draft pick. Dia merasa mungkin para pemain juga perlu memberikan input mereka saat draft pick. Supaya komunikasi kemistri berjalan di tim. Terima kasih telah menonton! Ya, kamu benar. Kamu benar. Saya ingat. Banyak dari pemain yang pernah berbicara. Itu agak sering. Allah memiliki lebih banyak. Anakya! Kita pikir kita ada masalah dengan orang-orang tidak berbicara. Tidak berbicara, tapi itu berapa banyak. Kebanyakan kritikan datang karena masalah Batrix yang tidak di-ban oleh RRQ. Batrix mungkin adalah salah satu hero paling OP di meta saat ini. Hal ini juga dipertanyakan oleh Zen yang bilang ada pada RRQ seharusnya seimbang dengan lawannya. Apalagi dengan melepas hero Batrix yang agak fatal. Terus yang normal, terus yang gak normal apanya? Yang gak normal Batrix-nya guys, dilepas itu yang gak normal. Kalau gameplay mah normal-normal aja. Tidak, tidak ada, tidak ada apa namanya? Tidak ada salah. Nah, soalnya sekarang itu di-ampel itu guys, draft-nya itu harus balance sama draft musuh. Jangan misalkan musuh hero-hero OP, terus di kita contoh hero-hero-nya normal. Untuk soal Batrix, Coach Phil dan Pak Ape memberikan penjelasan sebenarnya mereka respect dan memiliki gameplay untuk melawan Batrix lawan. Siapapun itu. Bicara sebenarnya soal Batrix, kita tuh selalu kalah sama Batrix. Oh, kita selalu kalah sama Batrix? Iya, sama Batrix. Iya, salah-salah aja menurut statistik memang kayak gitu. Tapi mungkin Petra bisa dijelasin kayak sebenarnya kita juga udah pede sama draft-nya. Ya, kalau kita sekarang boleh sih kita bahas draft kayak Naura. Sebenarnya kita ngomong dari latihan dulu sih, Mak. Latihan tuh juga udah sering lawan. Udah sering lawan jadinya. Kalau ditanya, Oh, yang bikin kalah Batrix, kenapa gak bikin kalah Batrix? Ya, sebenarnya kita tuh sudah siap mengantisipasi ya. Kita lebih respect, apa? Ada hero lain yang harus kita respect? Iya, kita lebih respect Pani-nya Kak Buki sama Kadita. Oh, sorry, Kadita. Oh, Godita. Kan saking iconic gitu. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya kita respect loh. Sebenarnya kita emang udah respect. Tapi untuk lawan Batrix mungkin kita juga udah latihan dan kita udah ngerasa nyaman, udah tau kan game pendeknya kayak gimana. RNQ Hoshi saat ini memang masih memiliki waktu untuk mengembalikan keadaan mereka di MPL. Walaupun kecil, tapi masih ada kesempatan untuk mereka masuk ke upper bracket. Selama MPL ID berlangsung sejak season ke-4, musim terburuk mereka adalah saat di season ke-7, yang dimana mereka selesai dengan rekor 9-5. RNQ juga salah satu tim yang beradaptasi dengan cepat dan baik, dan datangnya patch baru mungkin bisa merubah nasib untuk sang juara bertahan tersebut. Selain chemistry dan draft pun, juga apakah mungkin karena adanya masalah internal yang terjadi oleh tim RNQ, yang pastinya jika ada, tidak diketahui oleh banyak orang. Maka dari itu mungkin menjadi salah satu alasan penyebab dari menurunnya RNQ Hoshi. Masalah internal pasti akan mempengaruhi chemistry di dalam tim ini juga. Tapi, apakah mungkin karena terlalu banyak coach di tim RNQ Hoshi saat ini, jadi mungkin sulit untuk pemain mengikuti apa yang coach-coachnya inginkan? Laki juga gak terlalu bagus, jadi kayak campur banget, jadi pusing gitu, bukan kayak jadi bayak kepala gitu, jadi kayak gak tahu mau ikutin yang mana. Bangi ya, John. Bangi ya! Hei, John! bench, walaupun dipertanyakan oleh banyak orang, Pak AP menentangnya dengan tegas tidak ada masalah di dalam tim Errorge saat ini. Angga banget, gue yakin. Gak tahu sih, gue yakin internal sih. Tapi, Pak AP bilang, itu bukan internal, jadi kita mencoba untuk percaya itu. Soalnya dari draft lawan Aura game2 yang menurut gue yang agak fatal. Karena mereka bawa 2 late game, kalau nggak salah masih hanya EXP lane, Link itu buat di jungler, tanpa wave clear dan juga tanpa stopper. Tanpa stopper, itu cowok Finn-nya kalau nggak ada. Tanpa stopper, nggak ada stopper lagi, cuma Finn-nya doang di situ. Itu draft-nya udah bener-bener monoton, single target, wah itu udah. Itu single target dan menurut gue terlalu late game, jadi kalau di draft, game 2 doang gue setujunya. Mungkin RR Kyhoshi sedang memikirkan regenerasi untuk tim mereka. Karena kurang lebih 2 tahun, mereka memiliki core atau tiang yang sama yaitu R7, Finn dan juga Albert. Walaupun mereka mampu regenerasi untuk pemain seperti Finn dan Lemon, mungkin belum memiliki regenerasi yang sukses untuk pemain senior mereka yaitu R7 dan Finn. Bisa dibilang 2 posisi yang paling penting di Mobile Legends saat ini adalah Roamer dan juga EXP lane. Dan season 10 dengan slot ke M4 mungkin adalah waktu yang salah untuk coba regenerasi menurut KB. Ini tuh ngambil tiangnya, Jok. Oke. Dia kayak R7 loh. R7 tuh adalah tiangnya RR Kyh. Lu nggak boleh ngambil cuma-cuma itu. Kayak misalkan kalian tuker lemon, masih nggak apa-apa lah. Iya, iya. Misalkan skiller atau apa, ini R7. Yang menurut gue udah fatal banget kalau ambil tiangnya. Kecuali lu, tiangnya ini di-replace sama tiang yang lebih bagus. Nah, itu yang menurut gue kenapa di week ini RR Kyh. RR Kyh main se-game doang nggak? Main se-game doang. Iya, itu fatal sih. Ngelepas R7 buat Banana. Karena Banana pun, gue bukan bilang dia cupo atau apa, tapi memang belum perform aja. Tapi itu minusnya RR Kyh nggak sih? Kalau ngomongin regenerasi. Kalau ngomongin EVOS ya, dari dulu tuh EVOS MDL-nya juga masih keep up gitu loh. Oke. Dan menurut gue untuk sekarang baru keliatan nih yang paling mendekati mungkin Violence lah. Violence season 9 dapetin panggung sempet. Dan pernah gantiin Finn juga. Nggak cuma sekali loh mainnya dia. Pernah dia main dua kali atau berapa, tiga kali kalau nggak salah. Dan emang mendapatkan kemenangan juga nih, Joe. Iya, iya. Dan menurut gue kalau ngomongin mungkin tadi yang tiangnya yang diganti, mungkin tiang di-roamer masih ada possible untuk diganti. Karena gantinya masih ada di MDL nih, Violence. Menurut gue untuk MDL, dia juga masih punya ada satu lapisan lagi, Bochiliboy kalau nggak salah di MDL-nya. Nah, tapi XP Liner emang karena lumayan penting dan terbukti di sini RR Kyh belum memiliki regenerasi yang sepadan. Kayak Banana menggantikan R7, ternyata masih jomplang banget. Let's say kalau misalkan Max Hill Leonardo digantikan Pendragon, butuh satu minggu saja. Pendragon sudah mampu menggantikan tempatnya. Waduh. Tapi kenyataan kan? Faktanya begitu, Pendragon sudah bisa ganti tempat Max. Dan mereka sudah tinggal nutupin kesalahan-kesalahan lainnya. Cuma menurut gue, kalau misalkan ngomongin regenerasinya RRQ, kalau ganti-ganti saat ini nih menurut gue juga bukan waktu yang tepat sih. Apalagi sudah tujuannya kan M4. Ini berat banget buat RRQ. Jadi menurut gue dengan performa mereka yang lagi. Tutur pun bilang bahwa draft RRQ Hosi yaitu monoton. Atau hanya itu-itu saja. Atau mungkin menurutnya RRQ ingin beradaptasi dengan Meta Filipin. Legenda dari RRQ Tutur juga sedikit komentari soal draft RRQ yang terlalu mengikuti Meta Filipin. Yang dari mana kekuatan para pemain RRQ sendiri? Draft pick gitu-gitu aja. Nah, kalau begitu kita bisa guys. Kalau bisa kita baru bisa menyimpulkan draft pick RRQ emang gitu-gitu aja guys. Karena kenapa? Mereka copy cast dari Filipina. Nah itu jeleknya coach RRQ guys. Coach yang RRQ itu nggak bisa bikin Meta sendiri. Mereka itu mengadaptasi dari Meta-Meta di Filipin. Nah, ada coach-coach yang menarik. Itu yang kalian bisa lihat itu Aula TZ, Jace. Itu coach-coach yang bisa gue bilang pinter guys. Mereka bisa adaptasi dengan cepat. Mereka nggak terlalu ngikutin Meta-Meta Filipin ya. Mereka ngikutin konferen mereka gitu. RRQ Hosi juga adalah salah satu tim dengan paruh musim kedua terbaik. Di season ke-7 saja, mereka mampu mengembalikan kedudukan mereka dengan rekor yang sangat baik yaitu 6-1 di paruh 2. Setelah disadari, banyak faktor yang mungkin membuat tim RRQ Hosi mengalami penurunan. Namun, berdasarkan faktor yang mempengaruhi penurunan performa dari RRQ Hosi, tim RRQ Hosi sudah pasti selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Dengan coach Vielle, Arcadia, dan Achille, mereka juga memiliki banyak pelatih berpengalaman untuk mengembalikan keadaan. Dan untuk kedepannya, mampu mencetak juara di kejuaraan selanjutnya. Untuk info seputar game nonton di sini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax